Komisi Pemilihan Umum menekankan penentuan enam panelis di debat pertama bukan karena tekanan sejumlah pihak, namun nama-nama yang dipilih adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai panelis, terutama mereka yang tidak memiliki rekam jejak keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Sejumlah nama panelis yang dicoret pada debat pertama seperti mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, dilakukan karena yang bersangkutan memiliki keberpihakan di Pilpres 2019. Bambang Wijayanto menjadi bagian dari tim sukses Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres kali ini. Pihak KPU menegaskan tidak mempermasalahkan dalam keberpihakan tersebut karena hal itu termasuk sebagai hak politik yang bersangkutan. Namun pandangan politik tersebut membuat nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat sebagai panelis. Saya memulai dari pertama tentu saja soal pendudukan dari masing-masing pasangan calon presiden. KPU itu sangat mandiri dalam menentukan panelis. Kenapa panelisnya enak? Karena itu kemandirian kamu. Kenapa yang ini tidak jadi? Ya karena tidak mengulis sana. Benar-benar tidak ada dilatih, tolak oleh masing-masing, enggak ya? Bahwa kemudian ada kelompok yang melaporkan kepada KPU, ini begini, ini begini, ya. Tetapi sebenarnya tanpa laporan itu, KPU tunduk pada peraturan sendiri. Tapi, panelis itu harus netral. Tidak terkait dengan pasangan calon atau tim kampanye. Mas Bambang Mijayanto misalnya. Saya, semua orang, paham kapasitas beliau cukup. Tetapi beliau kan tim kampanye, ya. Terbukti kemarin juga. Terbukti kemarin.